Intro Kami hari ini pertemuan hadir disini Dinkes, Dinas PMD, Camat, Pimpinan Plus Pesmas, Kades dan Lura Kami satu tujuan untuk melaksanakan percepatan peningkatan vaksin ke desa-desa dan memberikan pengertian kepada masyarakat yang penting Supaya masyarakat sadar bahwa vaksin ini penting salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menjaga kekemaran tubuh Kita harapan kita semua, bukan hanya harapan pemerintah, harapan kita semua, kita kuat Artinya kalau sudah di vaksin seluruhnya, kita bisa beraktivitas sehari-hari Jadi dalam rangka peningkatan ekonomi itu masyarakat akan kembali sejahtera Jadi Camat, dengan PMD, dengan Kades, kenapa dilibatkan? Karena kami punya masa, Kades usah masa Jadi Kades dituntut untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengertian, bahkan memfasilitasi Memfasilitasi sehingga masyarakat Jadi kami mendata Kami mendata seluruh masyarakat yang sudah vaksin dan masyarakat belum vaksin Ketika itu dilaksanakan, Kades sudah mengibau Tidak mau masyarakat masih tidak ada Nanti petugas akan datang ke rumah-rumah tentu berkoordinasi Baik para desa dengan pimpinan puskes Koordinatornya nanti caman Jadi kami juga dari PMD, dari pemerintah Uganilila Mohon bantuan rekan-rekan media Untuk memberikan hipau juga kepada masyarakat Bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini semata-mata untuk menjaga kesehatan masyarakat Sehingga bisa beraktivitas kembali, meningkatkan ekonomi Itu yang dikatakan rakan-rekan itu banyak Penduduk kita ini 410 ribu Artinya wawasan dan pola mikir itu bermacam-macam Di sini lah perang kita Pemberdayaan artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat Karena masih ada sebagian masyarakat yang masih ditakut-takuti Bahwa vaksin begini, begini, begini Nah yang ini yang kita melibatkan seluruh pihak Bahwa vaksin ini salah satu bentuk upaya pemerintah Dan usaha pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat Jadi ini adalah polisi tentara di dalam tubuh kita Untuk menjaga kita Atau kalau kita samakan ini adalah helm Saat kita berkendaran ini helm Ketika kita jatuh, terlindung helm Vaksin itu berdikian Ketika kita kena, kita sudah ada kekebalan Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Sudah banyak dilakukan Karena kita tidak bermatokan dengan data yang ada Data yang akurat di lapangan Kalau data itu kan bisa iya, bisa tidak Oleh karena itu, kepala desa punya data Setiap desa itu punya data penduduk Desa itu punya data penduduk Data bus-nya ada di situ Capil Artinya desa A sekian jumlah penduduk Nanti kepala desa bekerjasama dengan RT-nya Door-to-door Itu yang lebih akurat Insya Allah yakin Ketika kita melibatkan orang-orang yang paling depan Kades atau Lura Bahkan RT, itu bisa terlalu sama-sama Saya yakin Saya sangat yakin Dengan hasil kesumpakatan hari ini Jadi kami tadi telah mempakat bahwa Vaksinasi di Ketamatan Tanjung Raja ini Harus capaiannya tercapai Jadi dengan Pertama dengan mendata Yang sudah divaksin Dan ditelaklanjuti Dengan mendata yang belum divaksin Jadi tahu betul-betul aturan Berapa jumlah Persentase yang belum divaksin Sehingga Akan kami adakan Penguatan untuk melaksanakan vaksinnya Dengan cara Mengajak masyarakat Semuanya maksimal mungkin Untuk divaksin Dan jalan terakhir Apabila memang masih saja Belum tercapai Insya Allah Kami akan Bersama dengan Dinas Kesehatan Dan Bukit Mas Mendatangi rumah Dari rumah ke rumah Untuk kami adakan vaksin Terima kasih